Intro Pemirsa terima kasih masih bersama kita dalam iNews Papua. Pemirsa menjadi narasumber pada musyawara mahasiswa Griminawa, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau, meminta kepada pemuda intelektual di Griminawa, jeli melihat semua perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau saat menjadi narasumber pada musyawara mahasiswa Griminawa, menyampaikan tugas pemuda sudah menjadi bagian integral dari pemuda Indonesia di Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Dengan tanggung jawab yang diantara sebagai penjaga utama Pancasila sebagai ideologi negara, tetap menjaga tegak utuhnya negara ini, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan melakukan konstitusi dan demokrasi. Oleh karena itu, pemuda Griminawa satukan barisan dengan membuat kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat kepemudaan. Selain itu, pemuda juga harus jeli melihat setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat terhadap ancaman. Perspektif global yang sedang kita hadapi seperti ancaman narkoba, ancaman teroris dan radikal, ancaman media sosial, dan ancaman proxy work. terhadap terorisme dan faham radikal. Di Papua ini sudah masuk, kelompok teroris ini. Di Setani sudah ada. Kami sudah tangkap beberapa, tapi kami tidak ekspos. Mereka sudah membuat perlatihan di sini. Dan sampai nanti di Griminawa sini, secara-cara tidak koreksi terhadap masuknya pihak-pihak, terhadap mereka membuat markas di sini, membuat pelatihan di sini. Dalam rangka menjaga kebutuhan NKRI, gerakan pemuda harus sebagai problem solving dan berperan aktif menjadi pelopor keindonesiaan sebagai pioner kebangkitan kemandrian dan kesejahteraan dalam menjadi lumbung inovasi yang berguna bagi pertanian maupun pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Bupati Jaipura Matius Awaitau dalam kesempatannya mengatakan bahwa kita harus yakin bahwa Griminawa ini akan bangkit. Di dalam organisasi inilah kita dapat belajar untuk membangun solidaritas akan kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Kami yang ada mungkin sudah di ujung mungkin apa, sudah mulai sore di ujung senja. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini menyiapkan untuk kalian harus bisa meneruskan itu. Jadi belajarlah dengan baik di kampus kemudian nasihat-nasihat dari orang yang tertua Matius berharap mahasiswa Griminawa belajar dengan baik di kampus. Mendengar nasihat dari yang tertua karena itu akan membuat Anda bertahan di dalam goncangan yang akan datang di mana kegiatan ini penting dalam memberikan spirit dan wawasan baru. Fridin Muba, I News, Jaipura melaporkan. Terima kasih telah menonton!